Sekarang, saatnya membantu Kak Afi di pabrik Tauco milik keluarganya. Nah, seperti ini cara membuatnya. Mula-mula, tepung beras yang sudah dicampur garam dan gula diberi air panas dan kedelai. Kemudian semua bahan ini dicampur dan diaduk sampai merata. Setelah tercampur rata, bentuk adonan menjadi bulatan sebesar kepalan tangan. Tepuk-tepuk biar padat ya. Sip, setelah terbentuk bola-bola, sekarang masuk ke tahap fermentasi awal, yaitu penjamuran pertama. Proses ini memakan waktu tiga hari. Jadinya seperti ini teman, bola-bola tadi jadi ditumbuhi jamur. Yuk, bantu kami membersihkan jamurnya teman. Gampang kok, cukup disikan seperti ini. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penghancuran. Bola-bola yang sudah bersih selanjutnya dipukul-pukul sampai hancur. Setelah hancur, barulah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penjemuran. Setelah dua hari, dilarutkan ke dalam air garam, kemudian di giling. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal masukkan ke dalam tong, dan biarkan selama dua bulan. Wah, ternyata proses pembuatan Tauco ini membutuhkan waktu yang lama ya teman. Kirain muda dan cukupan. Yuklah, kita ambil sebagian untuk dibawa kelak. Yuk, lanjut!